Kondisi fisik tidak sempurna bukan menjadi alasan untuk pasrah dan berdiam diri. Seorang pria di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, tetap bekerja keras menjadi pengrajin miniatur kapal. Meski lumpuh setelah mengalami keselakaan kerja, sambil duduk di kursi roda, tangan kreatifnya mampu menghasilkan miniatur kapal bernilai ekonomis. Menjadi disabilitas bukan impian setiap orang, begitu pula Muhammad Syail, warga perunggahan wetan kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban yang harus menghabiskan hidup di atas kursi roda. Tejarah tulang punggung ini dialami Syail akibat kecelakaan kerja pada tahun 2015 lalu. Meski harus berhenti kerja sebagai tukang bangunan, namun Syail enggan berdiam diri dan pasrah. Pada tahun 2018, pria 46 tahun ini mencoba bangkit dengan membuat kerajinan berupa tas rajut serta miniatur kapal pinisi. Tas rajut sebenarnya paling banyak penggemar, namun harus berhenti akibat terdampak pandemi COVID-19. Keterampilan membuat kapal pinisi dipelajari secara otodidak dari internet. Bahat yang digunakan adalah bambu apus yang memiliki tekstur lebih fleksibel. Meski dibuat hanya dengan duduk di atas kursi roda, miniatur kapal pinisi buatan Syail memiliki cukup banyak penggemar. Para pembeli biasanya menempatkan miniatur kapal untuk hiasan ruangan, diantaranya seperti ruangan rumah, area toko, lobby hotel, restoran, serta perkantoran. Namun hingga kini pembeli masih sebatas warga lokal luban. Untuk membuat satu miniatur kapal pinisi, Syail membutuhkan waktu 2-4 hari, tergantung ukurannya. Harga yang dipatok juga bergantung ukuran miniatur kapal, antara Rp150.000-Rp300.000. Uang hasil penjualan digunakan untuk belanja kebutuhan rumah tangga, dan sisanya digunakan membeli bahan-bahan. Meski keuntungan yang diperoleh tidak banyak, namun bapak dua anak ini tetap semangat bekerja daripada harus menjadi peminta-minta. Pertamanya itu brosik-brosik di HP, ada miniatur kapal, terus saya menarik-menarik, hati saya gitu kok, kayaknya kan saya beban ke ini, ya saya tak tahu laku ada orang dunia. Inspirasinya dari mana Pak? Ya, inspirasi kan dari orang sekitar kita. Biar kita ada gitu, ada kegiatan lah apa inspirasinya itu dari, ya kadang dari anak kita, dari istri kita, kok ini dari orang-orang sekitar kita. Untuk mengisi waktu, Pak ya? Ya, mengisi waktu kita, ya tidak terlalu menganggur gitu. Ini sakit, Pak ya? Ya, sakit. Sakit apa, Pak? Jatuh dari hubung gitu. Terus kakinya bagaimana? Kakinya nggak bisa bergerak, kira bisa, tapi nggak bisa berdiri gitu. Itu kapan, Pak? Itu udah lama, 2015. Bambu? Bambu, ya. Karena bambu kan udah didapat, terus gampang diatur gitu kan. Mungkin kayu jati bisa, tapi agak kayak orang seperti saya kan agak repot juga. Jadi cari yang agak senang gitu. Terus untuk pengerjanya sendiri memakan waktu berapa hari? 5 hari sampai 6 hari gitu. Tergantung kesulitannya. Tergantung saiznya, ukurannya, besar kecilnya gitu. Untuk penjualan sendiri seperti apa, Pak? Ya, kadang-kadang ada orang datang, orang online gitu. Berapa, Pak? Kurang lebih 200 sampai, eh, 150 sampai 200. Kisah hidup sail ini mungkin dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Bahwa kondisi fisik bukan menjadi halangan untuk bekerja, mencari nafkah, dan hidup mandiri. Dari Tuban, Jawa Timur, Pito Suwarsono, Netra Channel, melaporkan.